Al-Fatihah Tetapi adalah penyesatan Tidak keluar dari mulut para dokter Yang mereka mempelajari katanya ilmu Islam Tetapi tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW Tidak keluar dari mulut para dokter ini Kecuali doktrin-doktrin kotor Bukannya mereka mengajak untuk taat kepada Allah SWT Bukannya mereka membimbing umat Ini jalan maju Allah SWT Tetapi mereka meracuni umat Dengan menyebarkan berbagai macam pikiran Menyatakan bahwasannya semua agama sama Semua agama mengajarkan kebenaran Ini adalah doktrin kotor Demikian pula menyerukan persaudaraan Seluruh umat manusia Persaudaraan antara orang-orang yang beriman Dengan orang-orang kafir Ini juga merupakan doktrin yang kotor Yang bukannya membimbing umat untuk selamat Tetapi malah menjauhkan umat dari keselamatan Dan mengantarkan kepada kebinasaan Mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dengan orang-orang yang memusi Allah dan Rasulnya Bahkan mereka mengajak Untuk kemudian mengucapkan selamat Terhadap keyakinan-keyakinan Dan ritual-ritual yang itu terdapat penghinaan kepada Allah SWT Bayangkan Seorang yang mengajak untuk mengucapkan selamat Atas kelahiran anak Tuhan Tidakkah dia menyadari bahwasannya ucapan selamat ini Ada penetapan berdarinya bahwasannya Allah SWT memiliki anak Bukankah ini adalah penghinaan terhadap Allah SWT Bukankah dia telah hafal Dan dia baca berurang-urang Kulhuallahu ahad Katakanlah Allah itu Maha Esa Allah itu satu Allahuswamat Allah lah satu-satunya tempat bergantung Tempat bersandar Lam yalid wa lam yulad Allah tidak berputra Dan juga tidak diputerakan dari siapapun Allah tidak memiliki anak dan bukan anak dari siapapun Walam yakullahu kufan ahad Dan tidak ada satupun Yang suruh berdengan Allah SWT